Hai hai guys balik lagi bersama mekatronstore kali ini kita bahas eh apa namanya QR Code ya jadi kita menampilkan QR Code di OLED kecil ini OLED Mini yang ukurannya cuma 0,96 inch 0,96 inch tapi saya menggunakan disini Note MCU Amica ya karena lebih kecil ukurannya dan drivernya kebetulan yang saya ketemu a drive library nya kebetulan yang saya ketemu buat ISP8266 jadi kita pakai ISP8266 nah ini tuh sebenarnya ada yang nanya waktu di video saya yang ini rahasia ISP32 yang menampilkan yang bikin jam digital superpresisi dengan sing ke NTP server itu ada yang nanya di komentar Bang bisa nampilin QR Code nggak dengan OLED segini eh ya bisa makanya kita ya udahlah coba kita bikinin videonya pendek kok gampang soalnya karena kalau yang berat-berat ya saya juga nggak bisa sih nah kebetulan ini karena gampang di sini kita bikin baru kita nggak pakai ISP32 kalau di videonya kan ISP32 ini kita pakai Note MCU Amica oke karena memang dari ISP8266 nah sekarang pertama kalian pasang-pasang dulu nih yang pertama itu tegangan sama VCC nya oke ini ground ini kan ada pin ground nih di Amica itu ada pin tim ground kalian bisa pakai Note MCU lowline atau pakai Wimos nggak masalah ya sama aja ini pakai ground terus positifnya nih kan di sini kan ada tulisannya nih ground VCC STL SDA groundnya kalian ke ground VCC ke 3,3 volt SCL ini saya pasang SCL nya itu DD7 ini ada D6 D7 nih yang putih ini ke D7 yang biru ke D6 D6 itu oke kalau kalian sudah pasang kita akan masuk ke programnya jadikan buka sketchnya kemudian eh insta dulu librarynya nah nih kalian ketika jalki air code disini banyak tuh ya yes pikir ke mungkin kalian juga bisa kali pakai ini juga yang atas tapi saya pokoknya yang bawah yang punya anunpannya tuh ini kemudian kalian klik aja nomor info nih kalian instalkan sekarang klik nomor info nanti kalian akan ada ke nah disini dia harus install depedensi untuk SP8266 QR code nya yaitu harus install SP8266 ini kita copy jadi setelah kalian install QR code kalian install ini setelah QR code nya kalian install kalian install ini tuh ada turn dari thinkpush ini kalian install juga jadi dua itu yang wajib kalian install ya setelah kalian install dua itu eh langsung aja kita ketik-ketik ya ini ya codingannya ini inputnya kalian pasang SSD 1306 sama QR code yang tadi kita udah install librariesnya kan kemudian ini D6 D7 eh tadi kan kita pasangnya disini SDA disini SCL D6 D7 ini librariesnya eh sorry ini adresnya ada video juga tutorial untuk cari adresnya di channel kita kalian searching kemudian cuma panggil-panggil ini aja dan ini isi dari QR code yang mau kalian buat udah kayak gini aja di setelah pasangnya jangan di luar pusing terberkali-kali di create di setup aja karena kan cuma sekali pasang doang pada saat dinyalain dinyalakan kecuali ya kecuali kalian mau bikin gini QR code nya kalian mau QR code nya itu refresh setiap misalnya setiap satu menit atau setiap satu jam atau 30 menit aja kan pakai dulu tuh nah dengan kodenya itu kalau ambil di database itu bisa banget jadi kayak misalnya gimana ya kayak WhatsApp atau apa-apa kan juga begitu kan QR code nya refresh nah itu kan juga bisa bikin QR code nya refresh jadi data ini nih kalian ambil dari database misalnya jadi misalnya setiap jam pakai kode-kode lah kayak gitu ya eh ini langsung aja kita jalanin kita pilihnya teriapan.mcu ya 1.0 terus portnya jangan lupa kalau udah selesai tinggal jalanin Hai kalian bisa save terserah oke udah selesai nah sekarang kita tes pakai kamera HP berhasil atau enggak nah sekarang kita coba tes nih ini saya jauhin saya coba sekiannya Hai udah ada ya linknya kita klik masuk ke jadi berhasil ya Nah kalian bisa bikin link apapun di sini nanti buat kebutuhan kalian nanti bisa di scan sekecil tapi bisa dibaca dengan HP saya nggak tahu sih kalau HP apakah bisa dibaca semua HP karena saking kecilnya tapi kan dibandingkan HP asus ini secara kesini oke jadi eh untuk material ini cukup sekian eh menurutnya bermanfaat buat kalian jika kalian suka jangan lupa like subscribe dan share thank you